Intro Berbeda dari anggota DPRD Kota Jambi yang lainnya Anggota DPRD Kota Jambi Sutyono yang merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan justru mengajak masyarakat sekitar Dapilnya untuk menggali potensi budaya dan meningkatkan sumber daya manusia dari sektor pariwisata dan kebudayaan Anggota DPRD Kota Jambi Sutyono menyampaikan bahwa masyarakat yang ada di Dapil 4 dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi budaya yang ada di sekitar Kecamatan Jambi Timur ini sangat antusias Sutyono anggota fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menyebutkan bahwa masyarakat perlu mendaftarkan organisasi masyarakat dan kelompok keseniannya kepada Kesatuan Bangsa dan Politik atau Keks Bangpol Sutyono berharap kebudayaan dan kesenian yang ada di Kecamatan Jambi Timur dan sekitarnya dapat terus hidup dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar Kemudian juga dengan didaftarkannya kelompok-kelompok kesenian dan organisasi masyarakat di bidang kebudayaan ini dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah ke depannya Semua penggiat seni untuk dapat diperhatikan kan gitu Tapi intinya kita juga menengkankan kepada penggiat-penggiat seni agar dapat mendaftarkan seluruh ormasnya, organisasinya kepada Kes Bangpol kan sudah tadi kita sama ketahui sehingga dapat mengisi website yang tadi bantuannya sampai anggarannya sudah fantastis sekali sampai 500 juta bantuannya itu Nah inilah kita mendorong kepada penggiat-penggiat seni agar dapat mendaftarkan, mendata sehingga diakui oleh pemerintah bahwa seni budaya kita masih ada di Kecamatan Jambi Timur Seperti apa Pak? Kita kan potensi aspirasi itu tentunya sudah diatur dalam Permendagri tahun 2019 tentang pokok pikiran Dewan Ya insya Allah kita akan berikan kepada Dinas Parahwisata pemberdayaan masyarakat dan Kes Bangpol untuk mendata, memberdayakan masalah seni-seni budaya yang ada Jadi sehingga dari elemen tadi lingkat bawah sampai ke tingkat atas itu sudah jelas arahnya Nah, Kota Jambi kan sudah sama-sama kita ketahui bahwa Kota Jambi adalah perdagangan dan jasa Penghasilan kita adalah pajak dan restribusi Jadi yang perlu kita biarkan lagi adalah sesuai dengan RPGMD, Pak Wali Kota kita tentang pariwisataan ini yang kita dorong pariwisata itu kan dari agro-wisata, dari alam, dari seni budaya itu kan yang bisa kita jual menjadi pendapatan asli daerah ekonomi kreatif tumbuh semuanya tumbuh sehingga masyarakat Kota Jambi aman dan makhluk Kota Jambi, Reza Fenderiski, Bungu TV